Kemarin gue ngebuat hair design atau hair color Si customernya gak tahan untuk panas Tungguh ya abang nih HANET 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 STUDIO HANET STUDIO HANET STUDIO HANET 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 STUDIO Yo, balik lagi di segmen ekspor Eksperimen potong rambut ala Hairnet Studio Dengan gue, Agung Prasetya dari Hairnet Studio Bandung Kali ini gue bakalan ngebahas Kenapa kemarin gue ngebuat hair design Atau hair color seperti itu Karena dari kemauan si customer sendiri Pengennya simple dan gak terlalu ekstrim banget Muncullah di pikiran, di otak gue ngebuat yang sesimpel mungkin Terima kasih telah menonton! Dan setiap demi proses-proses Yang pertama adalah Gue ngebleaching dulu Eh yang pertama Gue motong dulu rambutnya Before-nya gue potong dulu Gue botakin dulu Habis gue botakin, barulah gue tahap bleaching Okay, so guys And then And then And then And then And then untuk proses bleaching gue sekali aja proses bleaching sekali karena si customer nya enggak tahan untuk panas maka gue pakai sampe platinum silver sampo nya dan terus untuk proses bleaching yang pertama tadi gue memakai di level 9 9% membuat rata adorannya dua banding satu biar agak sedikit mencair seperti ice cream yang kena matahari waduh ya abang nih selamat menikmati untuk tahap bleaching yang pertama kelar baru langsung gue timpa memakai sampo silver platinum platinum silver sampo violet biar warna putihnya agak naik sedikit hai hai selamat menikmati setelah gua pemaka proses pemakaian sampo silver nya barulah disitu buat tahap pengerjaan hair hair design dan si customer ini enggak pingin ada gambar memakai trimmer dia pengennya natural harus pakai cat semuanya disitulah gua mulai ngerjain sambil mikirin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gue gak tau harus ngerjain seperti apa Pokoknya gue kerjain dan ngalir Gimana otak gue aja Itulah namanya eksperimen bro Biar gue sendiri punya ciri khas tersendiri Jadi gak harus ngikutin Jadi desain kemarin Hair desain kemarin Tapi gue sesuaiin dari bentuk kepalanya Dari tipe kal rambutnya Yang sesimpel mungkin Ya intinya gue buat Len perbedaan warna Di garisnya gue buat Warna agak pelangi Agak beda Ketimbang biru itu Agar kelihatan lebih ceraja Sebenernya Sebenernya gue mau ngambil Warna itu Yang dasarnya itu bukan biru Warna hitam Tapi si customer requestnya biru Ya gue harus Gimana lagi? Kerjain Gali lagi otak gue lagi Gue gali lagi Ketemulah seperti itu Biru gelap Ditambah Sedikit pelangi Gitu Oke sekian dan terima kasih Gue Agung Prasetya Pamit Perwakilan dari Hairnet Studio Bandung Jangan lupa Subscribe Tonton video selanjutnya Jangan lupa lagi Bos Komentar yang pedasnya Instagram gue Follow Agungpe.7 Dan Instagram Hairnet Studio Di tengah-tengah sini Hairnet Studio Bandung See you